Intro What's up guys, Nikisan disini Eh, salah ya Halo guys, kembali lagi bersama Deren disini Dan di video kali ini kita akan membahas bocoran CD-ED Update versi 1.5 lagi guys Part berapa? Lagi-lagi Sampai part ke 9 guys Ya, kemarin kita sudah bahas tentang Update Tapi masih ada lagi ya guys ya Ada fitur baru Terus ada map baru Dan juga mobil baru yang sangat spesial ini ya guys ya Yang kalian tunggu-tunggu Rasanya sih update-nya itu Bentar lagi ya kan Apakah pas IMPLEC 2024 ini Oke, sebelum kita lanjut videonya Mari bantu tekan like ini dulu Terus subscribe Dan share notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Ayo bantu tekan subscribe-nya sekarang juga bagi yang belum Dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini Yuk kita langsung aja mulai Oke guys, sekarang kita akan bahas untuk bocoran fitur terbaru Yang akan datang ke CD-ED Nah, fitur ini tuh menarik banget loh Yaitu fitur modifikasi Yang kemarin itu ya Video part 7 Kita sudah bahas bocoran fitur modifikasi Bisa ganti banyak itu ya guys Mode off-road Abis itu kita bisa besarin atau kecilin ukuran velgnya gitu ya guys Tapi ada satu lagi Yang kalian tunggu-tunggu Yaitu fitur modifikasi Velg celong guys Oh my god Velg celong Bagaimana kabarnya mobil-mobil limited tunet itu guys Apakah jadi ampas dong Soalnya kan Nantinya mobil-mobil yang bukan limited ya Mungkin ya semua mobil Atau mungkin semua kendaraan Seperti bus atau truck bakal Seperti ini kah Ya, gue belum tahu juga Ini contohnya sih ada di mobil saja guys Mari kita coba tonton videonya Bang Dawzani Di tempat modifikasi ada remove atau adlips Ada size-nya juga Dan disini ada rim size-nya ya Dimana ukuran velgnya itu bisa dibesarin atau kecilin seperti ini guys Abis itu kita coba ganti warnanya lewat lips color-nya ini guys Yang sudah ada di update sebelumnya Wah, bisa dikontak ganti warna hijau seperti ini Abis itu kita coba rim size-nya itu dikecilin Supaya kita bisa, ini yang bikin salah fokus gitu ya Kenapa ring velgnya itu bisa berwarna seperti ini guys Nah, tapi yang gue lihat di video itu ya kan Itu bukan, apa ya Bukan velg celong 3D guys Beda gitu Karena velgnya itu, apa ya Dekalnya itu tidak mendalam guys Seperti mobil-mobil limited gitu Tapi ada juga mobil yang bukan limited Tetapi velgnya itu celong 3D Ya, contohnya seperti BMW yang lawas-lawas itu guys Yang pokoknya retro tahun 90-an gitu ya Itu ada kok guys ya Oh, jadi gini ya guys ya Untuk lips-nya itu ada di bagian dalamnya velg Ya, contohnya seperti Ferrari SF90 ya Dimana velgnya itu kan normal ya guys ya Bukan celong 3D yang velgnya itu masuk ke dalam gitu ya kan Nah, tapi nanti tidak kelihatan guys Makanya gue sarankan untuk kecilin ukuran velgnya Supaya kelihatan ya guys ya Kayak ada warna-warnanya gitu di bagian ringnya ini ya guys ya Ya, kok misalnya dibikin seperti mobil-mobil limited gitu ya Velg celong 3D sih Nanti mobil limitednya jadi terlihat tidak spesial dong Nah, terus apakah untuk kendaraan lain ini bisa ya guys ya Seperti bus atau truck ya Semoga aja bisa ya guys ya Tapi masih belum ada uji coba-nya Selanjutnya yang kedua adalah Ini kira-kira apa ya guys ya Apakah ada map expansion gitu Kota baru kah ini guys ya Tapi kalau kita lihat ya dari pilarnya ini guys Semacam kayak gerbang gitu Itu kayak ada di Bali guys Ya, jadi untuk map Bali Yang ada di CD-AD Revamp itu berbeda sama yang ada di CD-AD V5 Kalau untuk map Bali CD-AD V5 yang kemarin gue review itu Ya, untuk CD-AD Remaster Aceh ya guys ya Nanti kalau untuk versi modernnya Atau ya pokoknya CD-AD Revamp itu beda lagi guys Tapi kalau kita lihat disini ya kan Itu isinya sih cuma jalan kosong begitu doang Berarti kayaknya masih belum ada kemungkinan untuk masuk ke next update versi 1.5 Mungkin ini masih baru aja dibikin ya guys ya Baru bikin ruas jalan tol mungkin Mungkin itu adalah pintu masuk ke jalan tol ya guys ya Tapi ya masih belum selesai Habis itu ada pertikaan gitu ya guys ya Ke kiri kanan itu mungkin ke jalan raya ya Oke mantap sekali Semoga aja beneran ada kota Bali Ya, sekarang kita akan pindah ke game Rise Workshop ya kan Yang ada di pelabuhan itu Nah, jadi disini itu kan ada port ya guys ya Untuk The Roads of Indonesia atau DRID Habis itu yang ada di sebelah situ untuk CD-AD ya guys ya Nah, karena disini itu ada yang baru ya Mobil-mobil baru yang akan datang ke CD-AD Next Update Versi 1.5 Kalau dari Honda NSX sampai Mitsubishi Lancer Evo Sampai yang Daihatsu carin ini kita sudah review ya kan Di video bocoran sebelumnya Nah, sekarang di sebelah sini guys Itu ada dua unit kembar Yang belum pernah gue lihat nih guys ya Katanya bakal masuk ke Next Update Versi 1.5 Pas Imlek ya Karena Imlek itu kan temanya yang Cina-Cina Chinese gitu ya guys ya Ya, ini dia contohnya Alphard kah? LM kah? Bukan Ini adalah GAC Tram G M8 Hybrid Tahun 2024 guys Oh my god Ini kenapa modelnya itu seperti Lexus LM ya guys ya Kita coba lihat ya di baga belakang Desainnya itu sangat Lexus sekali Ya, kita coba lihat ya Ada emblemnya M8 Hybrid ya guys ya Luar biasa Emblem hybridnya aja kayak Toyota dong Ya, nggak mirip sih Oke, disini tuh ada logo Oh, nggak ada guys Berarti masih belum ada ide logo fiksionalnya GAC Itu apa ya guys ya Nama fiksionalnya juga gue kurang tahu Mau jadi apa Dan ini setir kiri ya Nah, terus kalau untuk yang varian originalnya Velgnya itu seperti ini ya guys ya Mewah monochrome seperti itu Ada logo GAC-nya juga Tapi kalau untuk unit yang warna kuning ini guys Ya, ini adalah versi Bipu Ya, Bipu kalian tahu ya guys ya Yang modelnya itu sleek sekali ini guys ya Dimulai dari velgnya ini Mewah banget Celung 3D dong Yang velgnya mendalam seperti itu Rem kalipernya warna merah Dan di bagian belakangnya juga kelihatannya sama aja ya guys ya Exteriornya sih yang beda Cuma di bagian velg yang kelihatan lebih cepat ya Kalau Bipu itu kan biasanya suka yang kember-kember Oke, disini tuh ada tulisannya Master ya Master 8 guys Oke, namanya juga cakep sekali guys Ya, itu dia guys Untuk bocoran beberapa mobil baru yang akan datang ke next update versi 1.5 Yang belum pernah dicantumkan ke video bocoran sebelumnya ya kan Kita harus bergegas untuk grinding guys Kira-kira siapa yang sudah grinding hari ini? Apakah sudah puas? Coba komen di bawah Dan untuk budget kalian ini sekarang berapa ya guys ya Apakah ada yang sampai 100 piliar? Wah, kalau ada yang sampai segitu sih Mantap sekali guys Asalkan bukan grinding joki script gitu ya guys ya Yang penting mainnya itu jujur aja sih guys ya Supaya kalian tidak kena banet di CTLD ini guys ya Memang rawan pengendekan Jangan sampai disalahgunakan pada saat grinding Oke, segini dulu aja untuk video bocoran mobil baru Dan juga fitur baru yang akan datang ke CTLD next update versi 1.5 guys Kayaknya sih bentar lagi CTLD mau update ya kan Kita sekarang tunggu test server Test server sekarang masih belum dibuka ya guys ya Ya, makanya sabar dulu aja ya guys ya Semoga aja bulan ini update-nya Kalau kalian suka video ini Ayo bantu tokan like-nya dan juga subscribe Siapa belum subscribe I tukar sekarang juga Karena subscribe itu gratis ya Bentar lagi 20.000 subscriber ya Dan sampai jumpa di video berikutnya